Halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue Giovalinto Biana Sekarang ini gue ada di Solom King Motor Untuk di daerah Jalan Raya Kamuksawang Di timur ini Pada Melati Kota Bekasi Depan Yama Garuda Sakti Motor Dan untuk motor-motor kali ini Gue akan ngumpulin lagi khusus Honda Vario yang ada di King Motor Jadi simak terus videonya sampai habis Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Kita mulai dari motor yang pertama Untuk motor yang pertama disini ada Honda Vario 2016 dan untuk kalengnya sendiri Ini 01x2022 Masih perpanjang jadi ini Pajak bakalan pastinya panjang banget Sampai tahun depan Ini lagi diproses juga plat nomor plat dari Bekasi Ban depan bakalan pake Federal FT-235 Sorry yang bakalan ini udah pake presa kayaknya ya Dari presa krosa YRC apa-apa gitu Tapi yang pasti pemakaian ban depan belakang 9-10 bulan masih bisa Bahkan setahun kalo jalan-jalan dipake masih bisa Dan untuk kondisi Semua part-partnya yang gue liat original Cuma spian aftermarket udah diganti Ya OEM block sih Cuman bukan punya vario Handle remnya disini agak sedikit bengkok Coba langsung aja kita nyalain Odometernya Sand kiri kanan nyala semua aman Lampu high beam low beam nya nyala juga Semua Odometernya di 37.800 km Dan untuk kondisi kayak gini Menurut gue ini masih cukup oke Affordable juga dan Harganya ada di angka 15.500.000 Motor untuk liat unitnya Jangan lupa biomotor pakein nama Gioventopia Oke nih gue deketin mic nya Biar lebih jelas suaranya Jadi kalo kalian Masih kurang jelas juga Ntar gue ganti mic deh Di sebelah kanan dari varian tadi Ada varian 125 juga 2016 sama Cuma tanya dari Jakarta Timur Hasilnya bulan 8 Kaliannya 2026 Panjang banget Sampai 4 tahun lagi Untuk bulan depan Dia pake Michelin Pilot Street Yang belakangnya Pake FDR Genzy Pro Masalah Untuk kondisi sendiri Bahan depan bakang Pemakaian style masih bisa Dan untuk Di bawah deck Ada karpet tambahan Joknya Red trim Tapi masih original look OEM look juga Jadi rapih banget Bodi-bodi Warnanya sama Semua Bodinya sama Ini catnya asli Semua yang ada ripen-rippenan Masih bawan public juga Slipping masih terpasang Dengan sempurna Ini karena keduanya sama Dan harganya juga sama Jadi gue kasih Lihat aja Proviewnya itu Masih cukup oke Kondisinya 70-80% Dan untuk odometer Kita coba lihat disini Ada di angka 69.300 km Dan Desain keikanan Semuanya adalah normal Nah jadi Untuk pelajaran timur Kaliannya 2026 Itu Odometernya 69.000 Yang ini 30 ribuan Ya bedanya disitu Cuman itu kondisi juga Sama-sama bagus Luxnya juga sama Warna sama 15.500.000 Masih bisa nego Oke selanjutnya ada Honda vario lagi Ini tahun 2014 Untuk kondisi sendiri Platnya dari Bekasi Akhirnya bulan 8 Kaliannya 2027 Masih mempanjang banget Dan bodinya hitam Abu-abu Mirip-mirip sama yang Awal-awal tadi ya Cuman ini beda tahun Dan ini belum LED Band depannya dia pake Ini adalah dari IRC Kondisi memakai setahun Dan yang pampang juga Pake Federal FT-235 Jognya ada triman Masih rapi juga Sedikit Bercak-bercak aja sedikit Sama di bawah ada karpet Tambahan untuk Vario 125 yang LED Tapi cocok juga di pasing disini Oke untuk bodi-bodi Masih original juga Masih baru cuci Dan untuk Kodometernya Kita lihat disini Ada di angka 77.000 km Landgripnya ini pake Ini ya Merak dari Bukan Domino nih Ini yang kering gue pake juga Jadi lumayan halus Sudah di aftermarket Yang sebenernya juga aftermarket Bukan OEM look juga Dan harganya intinya Vario 2014 Di angka 11,5 juta rupiah Oke selanjutnya Disini ada Honda Vario lagi 125 2013 Untuk warna putih Hitam Dan Banyak sendiri nih pake Dari Presa Planet XE Presa ternyata Dari Planet XE Kemarin gue nyarin Presa itu merk mana Ya Ternyata dari Planet Nah untuk Kita sendiri Ini udah CBCSS Combi Brake System Dan Alien Subsystem Lampu-lampu masih Bohlam Lampu utamanya Yang sebelumnya Ini udah diganti LED Untuk lat yang putih Ini dari Bekasi S10 Kayanya Bulan 7 Kaling 2023 Ini tahun depan Agustus Duri Agustus tahun depan Untuk jok Udah di Custom Yang Ditek Dan yang belan Belakang sendiri Dia lumayan Mirip-mirip Presa juga Dan pemakaian Setahun Dua tahun Masih bisa Masih tebel banget Ujirnya Indox Pion Original Hemip Original juga Jadi ini CBCSS ya Teribat tertinggi Di tahun 2013 Dometernya di 60.000 km Listic juga Masih normal ya Sensei nyala Semua lampu juga nyala Mesinnya Cukup oke juga Harga di angka Harga di angka Yang ini 11,5 juta rupiah 2013 Karena CBCSS Nah terakhir Lagi ada Lagi satu Jadi ini 125 khusus Semua Bia Vario Yang ada Magic Home Di belakang Jadi bagasinya Lebih gede Ini pelat dari Jakarta Timur S&K nya Bulan 10 Oktober Hal ini 2007 Pelatnya udah putih Ini panjang Jadi kalau kalian Beli motor ini Gak usah busi-busi Mikirin baik nama Atau pajak dulu Karena masih panjang Banget depan Pakai planet S&C30 Yang belakang juga FDR apa-apa gitu Untuk jok Original Dan ada tambahan Bagasi Atau apa itu namanya Gue lupa lagi Gue ingatnya Magic Home gitu Lampu-lampu Bola lamp Mika nya lumayan bening Cuman reflektor nya Ada yang meleres sedikit Di bagian dalam sini Scene nya Pilihan kanan Masih normal Lampunya Cuman mikanya Ada tangan Masih gitu Ecep pemakaian Juga di bagian depan Yang lumayan Dan untuk bagian Banyak sendiri Pemakaian ini Bisa kira-kira 7-8 bulanan Yang belakang itu Kayaknya sih Setahun sih masih bisa Nah Odometernya kita cek nih ya 61.000 km Dan untuk harganya Ini Di angka 10,5 juta rupiah Vario 125 Yang TPZ 2012 Oke guys Thank you guys Sampai akhir Kita akan menunggu di video berikutnya Jangan lupa juga Untuk startup Dan juga main-main Ke solom-solom Yang ada di Youtube gue Karena Ya buka lah Kalau mau nanya-nanya Dulu Lihat dulu Apa-apa Mampir aja Jangan segan-segan Semoga suara kedengeran Jangan lupa juga Beli motor Pake nama Geoventopia Dan Untuk Stok motor lainnya Bisa kalian request Di kolom komentar Mau di Review kondisi motor apa Bisa kalian request Di kolom komentar juga Kita akan menunggu di video Bukainya Jangan lupa Untuk Beli motor Pake nama Geoventopia Peace out me Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa